Sudah ngeri-ngeri sedap ya. Istriku berangkat ke Hongkong, tiga bulan sudah berubah. Boleh nggak dipulangkan? Waduh, ini kesannya seolah-olah saya itu punya kebijakan untuk memulangkan atau untuk memberangkatkan Mbak-Mbak ya. Jadi, di sini para suami, saya itu hanyalah sebagai tempat curhatan, saya itu tidak bisa memulangkan siapapun kemanapun. Dan saya tidak bisa menginterminit siapapun atau merusak kehidupan siapapun. Jadi, ini bisa difahami ya teman-teman. Jadi, sorry. Jadi, saya itu bukan siapa-siapa yang punya hak untuk memulangkan orang lain atau seperti apa dan bagaimana. Dan ternyata sudah ada yang telpon, sebentar saya angkat dulu. Halo? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa Mbak? Halo? Halo? Ini saya mau. Ya. Suaramu putus-putus, Mbak? Benar-benarnya enggak. Iya. Kenapa? Saya pakai WIP itu. Saya juga. Saya mau. Semen mau apa? Halo? Semen mau apa? Saya mau minta tolong nih, Miss. Kenapa? Minta tolong. Saya saya mau nangis nih, Miss. Oke. Tapi hati-hati ya. Jangan pernah menyebut nama siapapun termasuk namamu sendiri karena Miss Yuni sekarang lagi live. Jadi, kalau sudah viral mau Miss Yuni enggak akan take down. Kenapa? Nangis? Kenapa, saya? Saya ini kan oke. Saya ini lagi kerja di Singapura. Oke. Saya di Indonesia itu mau beli sepeda motor itu lewat TikTok gitu. terus saya tanya itu benar apa enggak? Katanya, iya mbak, betul. Ini dari penggadaian syariah makanya murah katanya gitu. Terus bagaimana caranya saya rumahnya Banyuwangi bisa dikirim lewat cargo mbak gitu. Terus gimana? Ya mbak kirim itu kirim KTP sama kakak. terus nanti kirim uang 500 buat admin saja nanti bisa dibalik nama gitu Miss. Terus? Lepas itu terus saya kan pinjam uang itu pinjam uang di teman saya sini 400 dolar pas itu kan saya kirim katanya kan pikir saya udah cukup gitu. Terus habis itu udah kirim 500 terus katanya oh yang kurangannya suruh kirim sekalian mbak. Kalau enggak enggak bisa ngirim cargonya enggak mau ngirim gitu katanya buat itu aja iya. Kan katanya mau perjanjiannya mau dibayar di tempat gitu Miss. Lepas itu kak saya disuruh kirim katanya bayar ya saya bayar. Pas itu udah saya bayar 500 transfer baru itu suruh transfer lagi 3 juta 800 eh iya pas itu saya transfer 3 juta setengah saya transfer lepas itu katanya cargonya belum bisa ngirim mbak kalau suruh kirim lagi kok saya ya nurut aja ya Miss. Pas itu saya enggak punya uang terus pinjam lagi sama kakak saya 5 juta gitu. Katanya kalau enggak kan uangnya itu nanti enggak bisa mbak enggak bisa ngirim kalau enggak dikirim lagi katanya gitu. Ngirimnya ya di nomor rekening satu itu kirim lagi 5 juta saya pinjam uang kakak saya pas itu katanya dia uangnya bisa kembali nanti yang lebihnya mbak kan cuma transaksi aja di cargu itu katanya gitu lepas itu lepas itu udah saya kirim uang 5 juta lagi sekarang uangnya belum bisa ngembalikan mbak katanya itu penggadaannya udah tutup besok yaudah saya tunggu besok sampai besok katanya kok belum ada apa bukti pengiriman gitu pas itu belum ada pengiriman terus saya tanya lagi katanya malah disuruh kirim uang lagi pas itu saya kan gak bisa saya udah gak punya uang uang itu dulu aja saya pinjam belum dikembalikan saya bilang gitu kan nanti uangnya mbak kembali ya saya bilang gini yaudah nanti kalau uang itu kembali ya mas pinjamin aja nanti kalau uang itu bisa kembali kan bisa dipotong saya bilang gitu mis pas saya bilang gitu kok saya nomor saya terus di blokir malah sama dia oke jadi totalnya totalnya habis berapa 10 juta kurang 200 10 juta kurang 200 samen kan dari singapura samen pertama 500 terus 3 juta setengah terus lepas itu 1 juta pas 1 juta terus 5 juta kan 10 juta kurang 200 mis oke samen samen di singapura kan iya saya sekarang di singapura mis samen tau miss yuni dari mana saya samen tau miss yuni dari mana saya lihat di youtube samen selalu lihat miss yuni di youtube iya saya selalu melihat tipu di youtube curhat-curhat anak-anak yang kena tipu tkw-tkw yang kena tipu beronjong-beronjong itu saya selalu lihat itu oke samen selalu lihat kenapa samen sendiri beli online iya miss beli online saya lihat di tiktok iya kan miss yuni selalu bilang jangan beli online apalagi dengan meminta uang duluan atau diiming-imingi membayar di tempat tapi suruh kamu deposit dulu kan miss yuni selalu ingetin itu pernah lihat gak miss yuni selalu bilang jangan beli online iya padahal itu dia gak itunya gak bilang beri tempat minta uang dulu kak dokok saya yang tetap terus gitu loh kak malut saja gitu iya karena saya samen pengen mendapatkan yang murah sayang padahal kan yang murah itu yang palsu di Banyuwangi itu Banyuwangi itu banyak loh bahkan plat nomernya Banyuwangi ngapain kamu beli di tempat lain yang plat nomernya belum tentu Banyuwangi iya balik nama pas itu saya kan minta gini saya minta bukti kok yuk bisanya dia yang yang ngirim buktinya miss ke saya itu kalau itu BPKB kalau STNK itu ya nama saya dikirim sama saya gitu iya kan gak mungkin juga tau mbak semudah itu tiba-tiba kita yang beli kes kelihatan mobilnya aja meme beli mobil baru aja gak bisa kok langsung atas nama apalagi itu harus balik nama yang secara prosedural itu lama mbak gak mungkin langsung dikasihkan soalnya kan DE tinggal ngetik tinggal ngeprint itu artinya adalah palsu sayang padahal miss you ini selalu bilang nih walaupun COD walaupun apapun mereka bilangnya COD tapi mbak bayar 500 dulu mbak bayar 1 juta dulu kan itu teknik-tekniknya penipuan iya ya kita kakak yang gak sadar gitu ya miss ikut bukan bukan gak sadar karena saman berpikir lebih murah bener gak barang bagus dan lebih murah siapa sih yang gak ingin iya siapa yang gak ingin barang murah dan bagus iya iya alamat gak salah tapi menjadi salah saat uangmu habis bener gak iya iya kenapa uang dek banyu wangi sana banyak pedagang-pedagang banyak orang jualan kok kenapa harus beli online bener gak miss you ini selalu nanyain kenapa sih kita harus beli online gak perlu beli online sayang nah sekarang apa yang bisa kita lakukan karena bisa diurus minta tolong miss karena sendikat-sendikat itu memang disengaja mbak ya saman coba kirim-kirimkan buktinya semua ke saya saya akan mencoba melihat apakah bisa atau tidak tapi pelapornya harus dan memang teman-teman mengatakan karena posisinya kamu di luar negeri kan gak bisa mbak karena ini adalah sendikat yang ada dalam penjara kan banyak sekali video saya itu kenapa saya kirimin nomernya sekalian ya gak apa-apa saman boleh kirim tapi saya tidak bisa berjanji untuk membantu kenapa karena ini ini sudah menjadi sendikat bahkan orangnya itu sudah di dalam penjara mbak penipu-penipu itu gak ada kerjaan dia bekerja di dalam penjara jadi apa yang bisa kita lakukan mau menjarain dia lagi sudah di penjara dia mbak itu mengatasnamakan bangsa itu penggadaian syarea ya atas nama apapun atas nama apapun tapi kan itu adalah penipuan sayang dan yang saya tanyakan kenapa kamu udah percaya padahal kamu selalu nonton videonya Miss Uni kalau emang iya sekarang Miss Uni posisi di Jember dia tempatnya dimana lagi cari posisi lagi ngurus itu TKW dari Malaysia itu lah iya maksudnya saya adalah kalau memang kamu sebelum mengirim uang suruh Miss Uni ngecek dulu apakah ada seperti ini Miss Uni ada orang-orang di Banyuwangi juga ada keluarga di Banyuwangi tempatnya dimana akan bisa terlacak kalau untuk saat ini kalian ditipu air air Jawa Timur saya bisa bantu kalian melacak tapi kalau uangnya sudah masuk bagaimana bisa melacak jadi katakan sama orang-orang itu posisinya dimana kalau di Jawa Timur aku masih bisa minta bantuan apakah benar ada tempat ini seperti ini seperti itu jadi kalau jualan online lah atas nama apapun atas nama apapun jangan mudah percaya karena memang seperti itu apalagi kalau kalian orang Jember ditipu online orang Banyuwangi timpuk online kenes saya Mbak kenapa posisinya ada di situ kalian boleh minta tolong sama saya melacak sebelum bayar tunggu sebentar saya punya keluarga yang namanya Miss Unioni ada di Jember saya minta beliau untuk melacak tempatmu dulu sebelum saya kirim uang itu saya seneng tapi kalau uang sudah kalian kirim terus bagaimana saya bisa melacak benar gak? gak apa-apa sama yang coba kirim ke saya tapi saya tidak bisa janji untuk bisa membantu saman atau enggak karena sendikat ini belum tentu ada di Banyuwangi dia sudah ada di penjara mana-mana-mana bahkan kalau saya berbicara dengan sendikatnya mungkin mereka akan tanya ini Miss Unioni ya ini Mbak Unioni ya saya kenal berapa banyak orang yang telpon saya kemarin itu ada yang telpon itu ke Miss Unioni itu sama dong sama dong dia langsung bantur itu le ya sama dong le sampe tiap hari dengerin kenapa masih bisa terjebak Mbak padahal Miss Unioni itu tiap hari loh Miss Unioni itu tiap hari tempur sama mereka loh kok saya masih kalah ya ya karena mungkin saya sendiri ya melawan mereka ya kan saya enggak ada bolonya kan saya sendiri saya selalu dicaci-maki kenapa? karena saya sendiri tapi saya tetap akan sendiri dengan cara saya walaupun orang lain menganggap saya tidak ada nilai cuman bongkar aib saja ya disinilah saya selalu menanggapi yang receh-redeh kenapa? bernilai menolong orang banyak ya orang lain akan menganggap apa yang saya lakukan adalah yang receh karena memang enggak ada orang yang peduli siapa yang mau mendengarkan cerita seperti ini padahal kemarin itu ada yang ditipu sarung ada yang ditipu sepeda sepeda hontel ada yang ditipu pancing ada yang ditipu macam-macam ada yang ditipu job TKL kenapa sama ini itu melihat TikTok kok malah bukan untuk duit kok TikTok kok malah buat duit kok TikTok benar ya iya padahal saya kira saya itu bisa menyelamatkan kalian satu persatu lah kok ya JNS yang kebobolan tiap hari Miss Yuni berbicara dengan sendikat tiap hari sekarang semua videonya Miss Yuni baru-baru semua ditontonin semua ya iya coba saman kirimkan ke saya tapi saya tidak bisa janji ya iya berhati-hati lagi ya jangan beli barang murah jangan beli hapi murah iya iya ya weh gimana kasih informasi makanya itu Riko itu juga gampang ke Planyuk saya ngelio-lio Pong Banyuwangi Rek Rek yowes hati-hati enggak 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 waalaikumsalam oke teman-teman ini telpon dari Singapura ternyata penipuan tidak hanya ada di Hongkong dan di Taiwan di Singapura juga meraja tapi tidak salahnya penipu ya penipu cuman promosi di media sosial dan kalian yang tertarik benar enggak kalian yang tertarik dengan media sosial tersebut kalian yang mencari dia bukan dia mencari kalian jadi kalau bilang menipu ya enggak juga kalian yang mencari dia kok kalian mencari dia sekarang sepeda motor dengan kualitas yang bagus dengan harga yang murah enggak mungkin mbak enggak mungkin jadi inilah kesalahan kita pribadi inilah masalah kita pribadi penipuan ada di mana-mana media sosial itu menggerogoti dompet kita saya sudah katakan berkali-kali kalau zaman dahulu kala orang datang itu merampok membunuh mengambil harta kita yang ada di rumah tapi sekarang tidak dengan perkembangan zaman orang itu tidak datang ke rumahmu karena sekarang ini rumah makrung-makrung belum tentu punya uang benar enggak omai muat rumah makrung tapi belum tentu punya uang karena uangnya semuanya ditaruh di bank perampok sudah tahu bahwa sekarang itu ada sistem online jadi mereka itu percuma datang ke rumah pun enggak ada uangnya omai makrung enggak ada uangnya perampok-perampok ini sudah jitu jadi mereka merubah strategi yaitu melalui online karena sekarang masyarakat sekarang semuanya hampir 90% itu nonton media sosial jadi hampir 90% itu menonton media sosial jadi tidak lagi seperti dulu lagi yang hanya informasi didapatkan dari televisi saja jadi buat teman-teman lebih berhati-hati lagi bermedia sosial kalau orang lain bisa mendapatkan uang dari tiktok kalau jenengan tertipu karena tiktok ya rugi benar enggak rugi enggak hidup kita orang lain punya uang punya punya harta dari tiktok punya kekayaan dari tiktok punya pesugian teko facebook teko youtube belas amen malah kehilangan uang dari tiktok facebook dan youtube kan yang enggak jelas itu mbak ya jadi tolong ya buat teman-teman lebih berhati-hati lagi di media sosial jangan mudah percaya dengan promosi-promosi yang tiba-tiba memberikan harga yang sangat murah sekali pada kalian semua jadi jangan mudah percaya dengan tipu daya di luar sana sekali lagi jangan mudah tertipu dengan apapun yang ada di luar sana saya tidak menginginkan itu semua tapi sekali lagi ini saya cuma ngingetin mbaknya aja tiap hari lihat media saya itu pun bisa kebobolan artinya adalah betapa lihainya para penipu tersebut jadi buat teman-teman lebih berhati-hati lagi di media sosial saya tidak ingin ini terjadi dan terjadi lagi jadi buat teman-teman lebih berhati-hati lagi di media sosial dengan apa yang kita lakukan selamat menikmati Terima kasih.